Jika teman-teman mengalami masalahnya itu lompat ya Mungkin saya pernah jelaskan Tapi masalahnya itu di karet regis kemarin itu Kalau jaraknya itu dua jari Ini proses dua jari teman-teman Lingkarannya ya Mungkin teman-teman jarang Khususnya para pengguna mesin fotokopi itu jarang sekali mengecek namanya lower regisnya Ini sudah 90% teman-teman Sudah lengkap kawan Ini mesin yang kemarin itu Ya komplit Di plopping belum saya cuci ADF mantap, gokil Terus sisa unit 1, unit 2 sudah aman Kaset sudah semua kawan Ini kita cuci semua Semuanya sudah Oke Oke gokil Mantap Gokil Ya sedikit lagi Nah coba kita ke belakang Kebetulan si unit 1 Nah ini kemarin yang rangkaian unit 1 ini teman-teman yang berlumpur Ya Yang berlumpur Nah ini sudah chill Seperti teman-teman lihat disini Oke Nah ini saya mau jelasin ke teman-teman ini Ini lawan regis lower Ya Kita sambil Nyantai kawan Oke kita sambil nyantai disini lah Ya Sambil rokok dulu kita Sambil merokok dulu Kebetulan masih ada kopi juga kawan Ya Kita sambil ngopi Ini saya mau share ke teman-teman semua ini Alhamdulillah teman-teman Sedikit lagi Sisa Bagian rangkaian upper Ya bagian Bagian upper nya Yang belum Saya Ibu Saya cuci ya Rumah Rumah Pemanas nya lah Ya karena kebetulan si Upper nya juga masih kosong Masih banyak Ya kalau dibilang minus Banyak minusnya sih mesin ini Nah terutama Yang Berkalan saya share ke teman-teman ini Masalah Yang terkadang mungkin Hasil fotokopian nya teman-teman itu Kadang Seperti Geser ya Mungkin Saya pernah bahas Masalahnya itu di Masalah Karet regis nya Tapi di video kali ini teman-teman Ini bukan masalah Di karet regis nya lagi Tapi lower regis Atau lawan Daripada karet regis Teman-teman Ngopi kawan Kita ini sudah Keringatan Mantap Nah Jika teman-teman mengalami Masalahnya itu Lompat ya Mungkin saya pernah jelaskan Tapi masalahnya itu di karet regis Kemarin itu Kalau jaraknya itu dua jari Ya Ini proses dua jari Teman-teman Lingkarannya ya Lingkaran ini Ini Mungkin teman-teman Jarang Khususnya para pengguna mesin fotokopi Itu jarang sekali mengecek Namanya lower regis nya Nah Ini sudah gak bisa dipakai Sebetulnya teman-teman Hasil itu pastinya Sudah lompat Nah Disini Sudah pecah Pecah dua-duanya Dan ini nanti Bakalan saya ganti Jadi ketika teman-teman itu Mungkin Mungkin Teman-teman itu Memprediksikan Di karet regis nya Nah Jangan lupa Teman-teman itu juga Harus mengecek bagian rangkaian Si Lower regis Ini lower regis Namanya teman-teman Mungkin Di tempat Kalian mungkin beda ya Tapi yang jelas Kalau Sepengetahuan saya nih Namanya lower regis Teman-teman Ini pecah Ya Pecah kawan Jadi itu Masalahnya ya Masalahnya saja Lompat Jadi kalau teman-teman itu Menggunakan folio Berarti Panjangnya Arah panjangnya Lompatannya itu Atau macam Kayak Kayak Basah dia Kayak basah tulisan Teman-teman juga perlu Mengajak bagian sini Karena Begitu Kena yang pecahin Atau yang retakin Otomatis Kayak Apa Kayak keras ya Tekanannya di motor regis itu Teman-teman Jadi seakan-akan Kayak ada Begitu kena yang normalnya Lembek lagi Jadi kayak ada Sentakan ya Tekanan Karena persoalan Masalah Si Lower regisnya ini Pecah teman-temannya Memang sih Kalau buat teman-teman itu Khususnya pemula ya Kalau pemula Yang menggunakan Mesin fotokopi itu Biasanya Akan sedikit Kebingungan Pada saat teman-teman itu Masalah hasil bergeser itu Memang banyak sekali Cuma Ada langkah-langkah yang Mudah yang perlu teman-teman Cek itu Paling tidak Paling tidak Setelah Teman-teman itu Sudah mengecek bagian Rangkaian-rangkaian Seperti Karet regisnya Terutama karet regisnya Ketika teman-teman Sudah melakukan Pengecekan itu Dan kemudian Hasilnya masih Tetap Sebetulnya Kalau karet regis Karet regisnya Dimana saya simpan Di sana ya Ini juga sudah Sudah kalah ini kan Bakalan saya ganti Mati ini Seperti batu Sudah ini Ini mati Nah ini Karet regis teman-teman Lawannya Motor Lower regis Jadi posisinya pas Makanya saya sengaja Tidak cuci bagian Garnya ini Karena memang Bakalan kita ganti Nah ini lawannya Nah Untuk mempermudah Teman-teman Mungkin Akan melakukan Pengecekan Di bagian Si Karet regis ini Makanya Banyak sekali Mungkin Teman-teman Akan melihat Baik itu Di teknisinya Sendiri ya Ataupun Di video-video Yang biasa Dikasih Lakban Karena sebetulnya Ya Masih bisa dipakai Sebetulnya Ya Makanya Sebetulnya itu adalah Langkah alternatif Paling tidak Ketika memang kita Tidak ada Stok spare partnya Kita memang harus Mengakalinya Paling tidak Mesin itu bisa operasi Tapi untuk memaksimalkan Harus diganti Teman-temannya Jadi kalau mau Teman-teman Mesinnya itu Awet Sebetulnya Tetap maksimal Hasilnya Nah tentunya Ketika ada memang Bejala kerusakan-kerusakan Lebih baik diganti Ya Diganti Bagian ini Kalau memang ini Ini mati nih kawan Sudah lama Ini sudah Ada Pecah juga Ini Letak Jadi itu mungkin Teman-teman Ya Oke Seperti itulah Obrolan kita dulu Di video ini Teman-teman Silahkan Buat teman-teman Khusususnya para pengguna Mesin fotokopi Komen saja di kolom komentar Kita Sharing kawannya Kalau teknisi Ya minggat dulu lah Ya Karena malas Teman-teman Makanya Kalau saya mau Balas komentarnya Teman-teman itu Saya filter dulu Saya sharing dulu ya Mana yang betul-betul Memang pengguna Atau memang sebatas Ya biasa Makanya Kedasnya gak respon Teman-teman Karena seperti itunya Ya Oke Mungkin Kita akan berlanjut Di video-video selanjutnya Saja kawan ya Nanti Kita akan sama-sama review Bagaimana nanti Setelah Komplit Pemasangan unit 1 Karena drumnya juga Belum tercuci Ya sedikit lagi lah 20% lagi lah Baru selesai Ya Atau 15% lagi lah Baru selesai Baru kita nanti Sama-sama Saksikan Seperti apa hasilnya Ya Oke Next Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!